Etika Nagita Slavina dikritik, giliran Rita Amelia diduga sindir balik Sarah Sechan. Media sosial sempat dihebohkan dengan pernyataan dari Sarah Sechan yang diduga menyindir Nagita Slavina. Sarah Sechan menuliskan pendapatnya tentang attitude seseorang yang sering disebut, Sultan, di negara ini tetapi perlakuannya dinilai buruk saat berada di negara orang. Tanpa menyebut nama, netizen menduga Sarah Sechan menyindir Nagita Slavina karena videonya meneriaki namanya Ramadhani di Singapura viral. Nagita Slavina sendiri tidak memberikan tanggapan apapun untuk pernyataan Sarah Sechan yang viral itu. Tetapi, asisten Raffi Ahmad yang bernama Semsen sempat membuat sindiran yang mengarah pada Sarah Sechan. Kini, giliran ibunda Nagita Slavina, Rita Amelia yang membuat unggahan Instagram story diduga menyindir Sarah Sechan. Rita Amelia membagikan kutipan kalimat dari B.J. Habibie yang membahas tentang cara merespons keburukan orang lain. Dalam kutipan itu, Rita Amelia berpesan agar keburukan orang lain yang didengarkan sebaiknya tidak sampai diumbar kepada orang lain. Keburukan orang lain cukup hanya sampai di telingamu saja. Jangan sampai terucap di lisanmu. Apalagi sampai kau tulis di sosial media, bunyi kutipan yang diunggah Rita Amelia, dikutip Kamis 14 Desember 2023. Kalimat tersebut seolah sesuai dengan masalah sindiran yang dilentarkan oleh Sarah Sechan untuk Nagita Slavina. Mengingat presenter sekaligus aktris itu juga menyampaikan kritik terhadap atitude Nagita Slavina di media sosial yang bisa dilihat banyak orang. Kebiasaan dianggap, Sultan, di negara sendiri, pas di negara orang berasa bisa seenaknya. Di mal teriak dua panggil temannya, dengan bangga. Padahal orang lokal lihatnya mungkin, nih turis gak punya maners, tulis Sarah Sechan. Di negara itu banyak orang kaya, jauh lebih kaya. Tapi gak ada tuh yang teriak dua di mal panggil orang lain. Here as a tip, when you are not in the jungle or in a field you can simply call your friend by phone and say, I'm on this floor, by this shop, near this entrance, money really can't buy you plus, sambungnya. Terima kasih telah menonton!